Hai semuanya welcome back to my channel balik lagi dengan aku jelenjelika video hari ini seperti yang kalian lihat di judul video ini itu udah rahasia pabrik lah ya kalau misalnya semua foto foto di Instagram itu biasanya di edit termasuk aku aku juga selalu edit foto Instagram aku 99 persen semua edit lah kecuali satu persennya itu misalnya fotonya tuh udah bagus banget tiba-tiba mendadak dapet cahaya ilahi gitu kan udah perfect pencahayaannya warnanya dan segala macem ya tapi sisanya lebih banyak itu raw picture-nya kurang oke ya untuk masuk ke Instagram aku jadi biasanya aku sempurnakan lagi melalui bantuan-bantuan editing jadi aku pengen kasih tahu juga apa aja sih yang aku retouch di dalam foto-foto selfie aku supaya temen-temen mungkin yang selama ini penasaran dan pengen juga foto Instagramnya lebih ciamik lagi bisa mendapatkannya guys kita bisa kembaran nah yang kedua itu adalah foto OOTD karena kedua terbanyak foto di Instagram aku itu adalah foto-foto OOTD hari aku pengen kasih lihat tips gimana caranya di foto-foto aku itu aku bisa kelihatan lebih jenjang lebih tinggi padahal aku kan aslinya tuh petit ya guys aku 150 cm aja tapi temen-temen suka pada bingung karena kenapa foto-fotonya di Instagram aku itu kok kelihatannya tinggi-tinggi ya so kalau kalian penasaran ikutin terus video ini sampai akhir nah disini aku udah pastinya ini posisi aku edit banget nih setiap hari aku sengaja setting videonya supaya kenyamanan aku saat editing tuh keluar aku selalu edit tuh di handphone dan kebanyakan foto-foto Instagram aku itu juga diambil dari handphone aku pakai iPhone 11 Pro tapi kalau misalnya foto-foto beauty shot itu juga banyak yang pakai kamera itu malah biasanya lebih susah untuk di edit karena lebih HD pori-pori tuh kelihatan banget jadi kalau ada bumps sedikit aja bruntus satu titik aja itu tuh kelihatan banget nah harinya aku mau kasih tau gimana caranya aku edit skin texture aplikasi apa aja yang aku pakai pertama itu adalah Lightroom dan yang kedua itu adalah beauty plus pertama kita buka dulu si aplikasi beauty plusnya habis itu kita pilih foto atau editor disini juga bisa collage jadi kalau aku collage foto aku selalu pakai collage disini juga dan kita pilih dulu foto yang mau kita edit oke harinya aku mau edit foto yang ini deh nah langsung pilih edit terus pertama aku nggak pernah mau pakai auto satin dari mereka karena itu tuh fake banget ini aku pasti lihat ya misalnya kita pilih acne nah kalau temen-temen males temen-temen bisa pakai tapi aku personally nggak pernah karena aku nggak pernah mau ilangin 100% tekstur di wajah aku aku pengen kelihatan dia lebih real jadi aku selalu pilih misalnya aku mau ilangin bumps gitu ya aku selalu pilih yang dia manual nah disini nih bisa besar kecilnya aku saranin untuk bener-bener zoom fotonya jadi di saat kita edit itu kalau misalnya kalian langsung pilih besar gitu nih misalnya kayak gini ya ini masih bagus ya hasilnya tapi kalau misalnya kalian lebih parah lagi misalnya kalian nggak zoom sama sekali itu nah tuh kelihatan kadang-kadang tuh dia jadi kayak kelihatan banget gitu loh malah jadi tambah jelek jadinya aku selalu zoom banget si bagian yang mau kita edit dan ini aku tap pelan-pelan aja kayak gitu tuh kalian bisa lihat ya ini hasil HD dari kamera nah ini aku biasanya ilangin yang menurut aku mengganggu aja jadi aku nggak langsung smooth semuanya gitu karena nanti hasilnya nggak ada tekstur lagi nah ini aku ilangin aja disini menurut aku ini mengganggu nah tuh kadang-kadang kalau too much itu dia akan kelihatan gitu ya ini kalian bisa atur aja mau sampai seberapa kalau bangsnya segini aku udah ngerasa cukup aku akan ambil ke yang dark circle again kalau kalian males kalian sebenarnya bisa auto kayak gini ini bisa kalian adjust tapi aku nggak sukanya dia tuh selalu ilangin warna eyeliner di atas jadi aku nggak pernah pakai auto nah ini aku pakai untuk dia tuh sifatnya kalau yang ini dia menerangkan gitu loh guys jadi untuk area yang ternyata lebih gelap gitu aku bener-bener taruh sedikit itu aja jadi hasilnya juga kelihatannya masih bener-bener natural banget oke nah ini juga aku pakai untuk area-area misalnya ternyata smile line aku tuh berantakan banget gitu kadang-kadang cahaya itu kalau salah kanan-kiri suka bikin makeupnya kelihatan berantakan jadi aku bisa terangin area yang mau aku terangin nah ini kita rapiin sedikit area kumisnya ini juga kalau kalian ngerasa ada bagian area kayak hitam yang mengganggu banget itu bisa dicerahin tuh kayak gitu lebih rapi ya nah kalau misalnya aku mau hilangin-hilangin barang atau kayak hilangin-hilangin rapi-rapi dengan rambut ini aku juga pakai yang acne dan kita ambil yang manual ini PR banget tapi ini sering banget aku lakuin karena aku terganggu banget sama satu helai rambut gitu jadi kita akan pelan-pelan satu-satu kita hapus si helai rambut ini karena dia ganggu banget kayak itu bukan helai rambut estetik gitu juga jadi kita hapus saja ini juga bisa kita hapus aja ya tuh again ini note aku pokoknya zoom sampai dia bener-bener detail banget jadi dia nggak akan tiba-tiba zoom gitu loh oke nah setelah itu misalnya aku ngerasa itu jadi ada garis hitam aku akan balik lagi dengan si dark circle aku dan aku terangin si kesalahan tadi tuh nah tuh aku lebih suka kayak gini aku mau hilangin juga yang di pipi I'm so sorry guys aku tahu ini akan lama tapi aku gatel banget ngeliatnya biasanya kalau emang waktu aku lihat hasilnya itu kayak rambutnya berantakan banget aku akan foto ulang benerin rambut itu paling PR tapi kalau ternyata kayak aduh foto yang bagus yang rambutnya agak berantakan ya udah mau nggak mau aku pasti edit jadi aku sengaja pilih foto yang agak susah hari ini oke segitu aja itu udah cukup sekarang aku selalu ngerasa di setiap foto tuh mata kurang berbinar jadi aku pasti ambil yang si Brighton nah kalau ini aku langsung pakai auto aja ini bisa bener-bener sampai doll 100 tapi ini kelihatan banget kartun gitu jadi aku biasanya ambil maksimum tuh kayak 40 lah tergantung dari seberapa buramnya sih fotonya oke nah ini udah jadi before and after tuh lebih rapih ya detail detailnya jadi aku biasa edit disini tuh aku perhatiin untuk detailnya aja jangan sampai kilat karena disini bener-bener bisa kalian bisa smooth nih aku nggak suka banget efek smooth ini jadi aku nggak pernah pakai itu yang aku biasa suka pakai lagi itu adalah si ini guys jadi kalian tuh bisa ngeblur background nah ini aku suka pakai untuk ngeblur bagian-bagian rambut tuh lihat nggak di bagian di background itu kan rambut-rambut atas anak rambut tuh berantakan setelah itu ini kita pilih ini bunganya aku nggak mau dia ke blur jadi kita hapus jadi bagian yang akan di blur itu adalah bagian yang dia berwarna pink sekarang jadi bisa kita pilih kayak gitu nah misalnya ini terus kita bisa lihat seberapa tuh nah ini aku lebih suka kayak gitu oke nah ini dia guys yang aku lakukan yang aku edit di beautyplus tuh kayak gitu oke setelah itu kita save home sekarang kita akan lanjut untuk ngedit warnanya ini kan warnanya kelihatan off banget ya kayak ke abu-abuan gelap redup banget warnanya ini aku ambil di depan kaca kamar aku jadi dalam ruangan tanpa ada bantuan lighting sama sekali karena aku paling suka tetap warna matahari kayak gini aku nggak gitu suka hasil dari ring light jadi kebanyakan foto-foto aku itu semuanya hasil natural matahari untuk edit warnanya itu kita akan masuk ke lightroom nah disini aku akan pilih ini from camera roll jadi kita ambil dulu foto yang tadi udah kita edit untuk foto itu aku suka kita yang dia tuh cerah lebih terang warnanya juga lebih vibrant bagusnya di Lightroom itu kalian bener-bener bisa edit detail banget manual banget dari segi nih exposure, contrast, highlight, shadow, white, black semua kalian bisa edit dan bahkan penwarna warna sehingga aku ini semuanya emang settingan kayak gini tuh udah free ya dari Lightroom nya pertama yang akan aku lakukan aku editing dulu itu adalah si dari tab yang lights nya aku nggak pernah pakai auto again karena aku nggak gitu suka lights nya ini aku naikin si exposure nya dulu karena aku pengen dia terang setelah itu aku suka turunin highlight karena kalau udah ada exposure tinggi biasanya dia warna kulit tuh semua jadi bener-bener satu gambar full jadi putih jadi aku turunin dulu nah aku nggak gitu suka ada bayangan-bayangan jadi aku akan naikin si shadow nya terus kita naikin juga blacks nya ini tuh dia ini loh kadar ke hitam setelah itu disini white ini ini aku suka naikin sedikit nah misalnya segini setelah itu kalau misalnya ini light nya udah tuh temen-temen bisa lihat ya udah lebih cerah aku mau ke color color ini aku suka bikin dia tuh lebih keluar skin tone nya kalian bisa ke temperature itu bisa dingin atau bisa ke kuning kayak gitu tapi ini biasanya ya dikit-dikit aja pokoknya sampai merasa cukup lah si tint nya di foto ini tuh kalian mau arahnya ke merah atau ke hijau nah ini biasanya aku lebih ke tergantung sih hasil fotonya dia kulitnya terlalu hijau atau terlalu merah atau mau kemana nah ini aku mau dia lebih pink sedikit sedikit-dikit aja terus aku biasa naikin si vibrant nya karena aku mau dia warnanya lebih vibrant terus ini aku bisa ke warna kulitnya aku bisa naikin biasanya warna kulitnya udah warna orange jadi kita naikin nah misalnya aku mau warna bibirnya tadi itu kan aslinya dia tuh sebenernya nggak seorange itu jadi aku mau keluarin warna asli bibirnya tuh kita ganti si hue nya nah ini kalau kalian bingung nih warnanya jadi apa ya tuh bisa di dolin dulu jadi bisa lihat ini dia warnanya lebih merah gitu dan ini bisa digelapin juga oke aku berusaha untuk keluarin warna asli true color dari makeup karena kan aku inget nih skin tone aku kayak gimana warna bibirnya tuh kayak gimana setelah itu ini juga bisa kalian kalian misalnya mau ngerasa di foto ini terlalu cerah warnanya sebagai kalian gak secerah itu nah ini bisa juga digelapin kayak gitu misalnya terus misalnya disini kan ada unsur hijau jadi kalian bisa edit berdapat unsur warna gitu ya nah ini unsur hijaunya tuh misalnya aku mau dia gitu terus misalnya ini kita lihat cari backgroundnya itu warna apa disini adalah warna kuning aku mau dia lebih ini kan lebih hijau tuh aku nggak mau dia kehijauan aku mau dia lebih soft kita tarangin sedikit warnanya tapi hati-hati guys disini karena yang kuning itu nggak cuman yang background aja tapi di foto depan ini juga ada kuningnya jadi harus terus pay attention to all the colors yang emang lagi kalian edit gitu ya nah misalnya ini kayak gini terus misalnya rambut aku mau aku tarik warnanya kelihatannya dia bukan warna umur atau warna pink disini terus oh disini aku juga suka pakai efek jadi efek ini dia bisa naikin texture tuh aku suka naikin teksturnya jadi dia tuh lebih sharp gitu foto-fotonya kayak tekstur bulu mata lain-lainnya rambut segala macam itu lebih jelas tapi biasanya itu bikin aku suka kulitnya tuh kayaknya lebih kusam jadi kita turunin sedikit sih bagian clarity nya nah begitu dia bagian clarity udah turun itu dia juga jadi bantu kulit kita tuh kelihatan lebih smooth gitu loh nah kalau kalian mau ekstra aku suka di bagian detail itu aku naikin lagi sharpeningnya jadi foto-foto aku kalau bisa kalian sadar itu kelihatan jelas banget karena aku naikin si tekstur sama si sharpening ini dia tuh kayak lebih define lebih detail gitu loh makanya makeup makeup juga kelihatannya lebih jelas gitu udah gitu tinggal di export aja udah langsung masuk ke galeri nah ini kalau misalnya kita lihat tadi dari awal raw picture terus aku sempurnain sedikit di beauty plus rambut-rambut bams dan segala macamnya baru setelah itu masuk ke si toningnya nah capek gak sih kalau setiap foto editnya kayak gini terus capek kayak gini terus capek tapi kan ini kerjaan aku ya jadi mau gak mau hampir setiap foto kayak gini nah yang aku suka dari Lightroom ini kita itu bisa copy setting dan paste setting makanya banyak kalau temen-temen tahu preset Lightroom nah itu karena kita bisa copy paste jadi kita juga bisa create our own preset gitu let's see misalnya kita punya foto yang sama biasanya kan itu lightingnya tuh sama ya jadi kita nggak perlu capek-capek edit semua foto setiap fotonya di Lightroom ini nah misalnya aku mau copy settingan ini gitu ya copy settings terus aku ke foto nah aku ke foto sini dan aku paste settingannya tuh jadi dia langsung sama persis jadi nggak bener-bener sesatu-satu itulah guys paling nggak editnya karena udah ada awalnya dulu nah ini juga yang biasanya kita sebut dengan preset jadi secara nggak langsung aku udah punya preset aku sendiri lah gitu nah paling nanti tinggal aku geser-geser aja sedikit karena setiap foto itu kan biasanya tone setiap warnanya itu beda-beda itu nanti tinggal kita edit di yang tadi tuh manual-manual color-color perwarna-warna itu bisa kita edit lagi nah sekarang kita masuk ke foto yang menurut aku lebih susah which is itu adalah backlight foto contohnya ini ini foto yang menurut aku bagus banget komposisinya tapi warnanya itu zonk banget karena mataharinya itu waktu itu dari samping kalau kita lihat di foto ini ya ini matahari dari samping jadi zonk banget jadi kita bakal langsung nah kalau ini ini aku biasanya udah agak-agak stress PR banget buat ngeditnya tadi ngomongin soal preset aku jadi udah punya beberapa settingan aku gitu kan nah aku bakal kasih lihat aja kalau misalnya aku pakai settingan aku gitu ya tadaaa tuh jadi kalau misalnya kita udah punya preset-preset ini tinggal klik aja tuh karena dia udah nge-save gitu loh eh editan-editan itu jadi dari semua nih yang aku udah punya itu aku selalu pilih aja misalnya aku cobain dulu biasanya ke 99 nya yang biasa aku pakai dan aku cari mana ya yang paling cocok gitu untuk fotonya let's say aku paling suka ini pakai yang namanya itu adalah cosfen nah tuh temen-temen lihat udah langsung cerah aku terbantu banget dengan adanya preset kayak gini jadi bener-bener mempermudah gitu loh tetap bisa kalian edit secara manual misalnya temen-temen suka warna langitnya itu yang lebih jadi kayak turquoise gitu nah ini temen-temen bisa ganti aja warnanya aku personally aku selalu suka keluarin warna asli dari objek-objek yang aku lihat saat itu jadi misalnya waktu itu aku lihat oh langitnya biru aku sukanya warna biru nah ini udah ini udah satu klik tinggal kita export aja tuh kamera roll selesai deh kayak gitu guys kalau kalian buru-buru atau kalian males atau kalian bener-bener udahlah aku nggak mau belajar lagi buat edit manual satu-satu itu terlalu PR buat kalian dan menurut aku pakai preset itu sangat-sangat membantu tips buat OOTD foto OOTD aku kenapa bisa kelihatan tinggi-tinggi ya nih kita bisa edit disini ini sebenarnya bukan aku panjangin atau aku apain nah ini cuma masalah kalau misalnya kalian sering dengar tips untuk foto kelihatan lebih tinggi ambil foto dari bawah atau bahkan fotonya handphonenya dibalik itu supaya kita tuh ambil angle lebih dari bawah ini juga yang akan kita lakukan jadi kita akan bikin supaya fotonya tuh kayak kakinya tuh lebih panjang ke depan gitu loh guys nah kalau misalnya foto sendiri aku bisa nih kalau kayak selfie gitu-gitu aku bisa nih baik-baik handphone segala macem tapi kalau misalnya kita lagi pergi-pergi liburan minta tolong di fotoin itu kan susah banget ya buat adjust orang kayak oh fotonya harus kayak gini dari bawah tuh susah banget jadi ini penyelamat aku di saat foto-foto itu ternyata pasti foto gila kok ini angle-nya kayak agak-agak salah ya nah ini kalian bisa nah ini aku tambahin itu sedikit aja biasa aku maksimum banget itu delapan jadi nih kalau gelapannya udah aneh nah kita lihat itu sampai nah ini biasa kalau misalnya mulai aneh itu di saat kaki itu udah mulai semakin panjang ini sebenarnya kita cuman keluarin efek dari kalau orang suka dengan kamera 11 pro karena ada tiga kamera yang zoom out 1,5 nah ini kurang lebih kita keluarin efek itu loh guys jadi bikin kelihatan lebih jeng-jang kakinya udah deh terus ini misalnya ngerasa agak miring sedikit bisa di lurusin aku sih nggak pernah ya pakai yang terakhir ini aku cuman pakai kedua itu doang udah deh that's it selesai tips untuk foto OOTD ini itu nggak cuman berlaku untuk foto-foto yang berdiri karena menurut aku foto yang duduk pun itu juga berlaku jadi let's say misalnya kita ambil foto yang ini ya tadaaa nah ini kita edit dulu warnanya kalau misalnya foto-foto jauh aku jarang banget udah detail-detailin muka lagi karena yaudah aku biarin aja senaturalnya begitu cuman aku edit tone warna si fotonya aja ini again aku pilih dulu yang paling cocok oke aku suka banget sama ton yang ini menurut aku semuanya udah keluar banget warnanya dari daun warna tembok warna hitam di tas aku skin tone makeup dan kemerahan sampai kemerahan si botol buat kebakaran itu pun udah bagus jadi ini langsung aja kita export to camera roll dan kita buka nah ini juga sama yang aku lakukan adalah si vertikalnya tuh sama guys biasa aku bikin itu ya tiga sampai lima tapi untuk di beberapa foto tertentu kalau misalnya orangnya foto ini bener-bener dari atas banget itu biasa maksimal bisa sampai delapan aku pakai terus biasanya aku suka lurusin lurusin aja oke aku biasa suka ambil satu garis yang mau aku ikuti lurusnya dimana kalau disini itu kan aku lurusin ke itu tuh yang ada pintu rotan di belakang terus aku mau ada pintu rotannya kayaknya lebih cantik oke so simple so easy nah aku waktu awal punya settingan-settingan aku ini dari dulu temen-temen selalu tanya gimana caranya aku edit dan segala macem selama ini aku ngerasa susah banget kebanyakan itu preset-preset yang ada itu punya tone yang sangat-sangat signature gitu loh kayak misalnya jadi Sevilla jadi oldies gitu atau lebih grey atau gimana nah aku tuh pengen punya keluar warna asli yang natural tapi cerah dan vibrant gitu sampai akhirnya ada salah satu preset yang udah sering aku pakai tuh dari preset by Julie aku suka karena mereka tuh kasih hasil fotonya tuh juga natural banget sebenernya udah dari lama banget aku pengen punya preset aku sendiri tapi aku ngerasa settingan-settingan aku itu belum sempurna sampai akhirnya dibantu sempurnakan oleh preset by Julie jadi kalau temen-temen dari tadi yang temen-temen ngeliat ada sembilan preset jalan jenka series itu adalah produk kolaborasi aku dengan preset by Julie jadi disini untuk teman-temanku yang yang sukanya instan langsung klik 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 jadi editan fotonya paling nggak udah ada pertama kali settingannya itu sangat-sangat membantu menurut aku ya biarpun misalnya kalian habis itu mau jelas lagi kalian bisa banget pakai preset aku preset kolaborasi aku sama preset by Julie ini tuh ada sembilan tipe preset di dalamnya itu udah satu package satu bandel tapi di dalamnya itu ada empat kelompok besar guys nah disini aku mau jelasin dan gimana cara kalian pakai supaya kalian tahu gitu foto yang mana pakai mana nah yang pertama itu kita ada Arunica dan Euno ya jadi kedua ini adalah preset yang aku buat karena aku sering banget foto indoor di dalam kamar aku sukanya itu hasilnya kelihatan kayak cahaya matahari pagi jadi kalau kalian suka cerah kayak gitu kalian pasti suka banget buat Arunica sama Euno ya jadi ini untuk selfie-selfie indoor yang dasar fotonya tuh gelap gitu guys nah ini kalian bisa lihat dia langsung bikin cerah banget dan warna kulitnya juga kelihatan nggak pucet karena 95% foto-foto aku di Instagram itu kan semuanya ada warna kulit ya ada orangnya jadi semua kesembilan ini aku make sure kalau warna kulit itu enggak ada yang of ga dengzong nah ini teman-teman bisa lihat dia bener-bener bikin kulit itu langsung kelihatan cantik dan seluruh ornamen di dalam ruangan itu juga kelihatannya bagus gitu putihnya juga cantik nama-nama ini sebagai spesial banget semuanya karena aku pilih sesuai dengan hasil foto yang dikeluarkan Arunica sendiri itu artinya adalah sinar matahari pagi dan Euno ya itu artinya pikiran yang baik dimana aku pengen setiap harinya itu kita bisa memulai hari dengan baik dan kalau misalnya kita lihat Euno ya itu versi lebih soft daripada si Arunica kalau Arunica lebih golden gitu skinnya Euno ya itu lebih soft lebih pink lebih blushing gitu nah tadi foto yang tiba-tiba terang itu ada dua tipe preset yang bagus untuk backlight foto-foto backlight outdoor itu ada fosfen dan kirana nah fosfen ini yang tadi aku pakai di foto fins itu jadi dia lebih golden gitu untuk foto-foto yang bener-bener gelap banget backlight kayak gitu dia langsung instantly bikin lebih cerah warnanya semua keluar lebih golden tapi kalau kalian sukanya lebih cool tone gitu kalian bisa cobain yang kirana karena itu hasilnya lebih soft lebih cool mode gitu warnanya juga nggak terlalu golden gitu itu lebih agak ada pinkish-nya lebih soft lebih tone dan warnanya nggak se vibrant itu fosfen itu sendiri artinya adalah cahaya atau warna yang muncul dalam pandangan kita saat menggosok mata jadi kalau misalnya kita sadar kalau kita lagi ngeliat matahari itu terlalu terang kita pasti refeknya tutup mata tapi kita masih bisa ngeliat cahaya guys Nah itu yang aku bayangin dari preset fosfen ini kalau misalnya kalian ngerasa fosfen ini terlalu golden kalian bakal suka banget sama yang kirana karena kirana itu udah lebih full tone kirana tuh artinya cahaya karena benderang sinar yang cantik dan dia emang kirana ini bikin foto yang gelap jadi cantik banget that's why namanya itu kirana tapi aku tahu pasti banyak juga yang ngerasa kayak kalau misalnya foto outdoor nggak selalu backlight kok ada juga yang overexposure aku juga sering mengalami itu jadi karena itu juga aku buat ada lembayung lembayung sendiri itu artinya merah jingga warna ketika matahari terbenam jadi dia membuat warna itu lebih war keluarin warna karena di saat matahari terbenam tuh warna kelihatannya cantik banget ya jadi foto-foto yang overexposure terlalu cerah sampai pucat banget gak ada warna sama sekali dengan lembayung itu bener-bener langsung keluar banget warnanya lihat deh guys skin tone keluar warna merah juga keluar kehijauan nature tuh keluar banget warnanya dan juga ada scissorsnya itu sering ini dia lebih agak kayak cinematic sedikit gitu karena dia lebih ada touch coklatnya sering sendiri tuh artinya adalah hujan yang turun di saat langit cerah pada saat matahari terbenam aku bayangin kayak kalau misalnya lagi cerah-cerah lagi golden gitu tiba-tiba ada hujan rintik-rintik dikit tuh biasanya pasti lebih tone down gitu kan warnanya nah itu juga yang dikeluarin oleh preset dari sering ini biarpun dari tadi aku lumayan jelasin kayak preset ini untuk ini preset ini untuk ini tapi itu balik lagi kan sebenarnya ke selera masing-masing ya jadi kalian bisa explore aja jadi satu foto itu enggak plek satu tipe foto itu cuman bisa pakai preset ini A atau B tapi bisa juga pakai semua presetnya tinggal kalian sesuai dan selera kalian aja gitu kalau kalian bukan tipe yang fotonya selalu ada orang tenang guys karena aku juga udah coba di foto-foto makanan yang nggak ada orang sekalipun terus foto-foto produk jadi mungkin teman-teman di sini yang nonton juga owner dari sebuah brand dan kalian pengen foto-foto kalian itu lebih bagus instafitnya tadi kan aku sempat mention tuh kalau misalnya foto-foto yang manusia jadi itu menurut aku foto-foto yang warnanya banyak putihnya karena suka kayak salah lighting terus jadi kayak kotor kusam gitu kekuningan banget fotonya dan kalau misalnya ada banyak unsur warna kuning yang jadi kayak kusam gitu kalian pasti suka dengan si preset nirmala ini karena preset nirmala itu dia bikin kuning-kuning di dalam foto itu tuh jadi putih jadi cerah gitu begitu kita pakai nirmala dia itu langsung kelihatan cerah dan bersih jadi bener-bener sesuai dengan namanya dimana nirmala itu sendiri jadi artinya tanpa cacat celah bersih suci dan tidak bernoda jadi bener-bener bikin foto kita tuh kelihatannya bersih tanpa noda guys nah waktu itu pas aku bikin nama-nama ini aku tuh tanya ke temen-temen kayak aku minta suggestion dari kalian jadi sejujurnya ini juga kalian ikut ambil bagian dari pembuatan preset ini aku tuh sempet tanya nama-nama yang cantik bahasa Indonesia yang putih itu apa ya dan paling banyak itu jawabannya adalah senja jadi aku nggak mungkin nggak masukin senja di dalam preset aku senja itu adalah bagian waktu dalam hari atau keadaan setengah gelap di bumi sesudah matahari terbenam itu momen-momen kayak sunset itu nah aku mau kasih lihat ke temen-temen kalau kita lagi foto-foto outdoor terus ngerasanya kayak cahaya lagi bagus tapi kenyataannya pasti kamera itu cahayanya jelek warnanya off banget pakein senja langsung kelihatan kayak foto lagi golden hour guys aku seneng banget suka banget pakai senja ini buat foto-foto outdoor yang menurut aku tuh agak-agak gelap nah dia tuh warnanya emang lebih golden gitu karena aku pengen keluarin ke senjaannya jadi kayak kena matahari gitu makanya warnanya lebih golden lebih warm nah kalau misalnya temen-temen suka yang kayak lebih soft karena senja itu juga dia lebih sharp gitu tipe fotonya kalau kalian suka yang lebih soft dan lebih neutral colornya nggak se-golden itu nggak se-warm itu kalian cobain yang Celia karena yang Celia ini dia tuh cantik banget dia bikin cerah tapi lebih neutral gitu loh jadi kayak lebih soft gitu kayak cantik jadi kalem kemayu gitu jadi aku yakin kalau misalnya kalian bisa menemukan mood yang cocok dengan karakteristik dan personality kalian juga disini dari kesembilan preset ini oke guys so itu tadi penjelasan dari kesembilan preset dari gel Angelica series yang aku keluarkan bersama dengan preset by Julie kalau temen-temen mau beli bisa langsung ke websitenya preset by Julie caranya gampang banget kalian tinggal masuk aja ke websitenya preset by Julie www.presetbyjuli.com terus tinggal register email kalian aja bikin password dan langsung add to cart gel Angelica series itu udah langsung masuk 9 preset di dalamnya nah ini super affordable guys Rp299.000 dapet 9 preset di dalam usually dengan harga segini biasa kalian cuma dapet 4-5 tapi ini emang udah ada 5 preset utama dan 4 preset bonus di dalamnya karena aku pengen bener-bener kalian bisa explore dan bisa pakai untuk semua tipe foto kalian dan selama periode launch ini kita lagi promo jadi Rp249.000 udah dapet 9 preset jadi jangan sampai kelewatan promonya guys kalau kalian mau burun beli sekarang nah ini pokoknya udah tinggal masukin terus masukin pilih kalian mau pembayarannya pakai apa sekarang udah banyak ya bisa pakai OVO bahkan bisa pakai OVO points juga kalau kalian punya banyak pointsnya atau kalau kalian mau pakai kartu credit pun bisa nanti setelah kalian udah purchase dan udah masuk kalian bakal dapet email disitu bakal ada linknya preset presetnya bisa kalian download ini bisa untuk Android dan Apple iOS Android semua aman guys kalian cuma perlu download aplikasi Lightroom nya aja dan untuk pakai preset ini itu nggak perlu bayar lagi udah tinggal nanti bakal ada tutorial download dan cara pakainya juga gampang banget pokoknya aku bakal masukin aja semuanya actually saat kalian purchase itu kalian bakal dapet juga sih penjelasan dan link tutorialnya kalau nanti aku udah coba jangan lupa tag aku ya di Instagram biar aku bisa lihat foto-foto cantik kalian tag aku dan tag preset by Julie to guys featured di Instagram mereka juga aku mau special say thank you so much buat preset by Julie karena sudah membantu aku mewujudkan impian aku punya preset sendiri and thank you guys for for joining me today semoga tutorial edit ini membantu dan hopefully tips-tips aku edit fotonya hari ini bisa membuat fit sekalian Instagram kalian juga jadi lebih cantik so that's all guys for today's videos thank you guys for watching and I hope to see you in my next videos bye guys